Di sisi lain pemirsa, jajaran Polres Cember, Kodim dan Armet melakukan latihan menembak secara bersama-sama di Yonif 515 Raider Kostra Tanggul. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas TNI Polri dalam menjaga kondusivitas Cember. Iring-iringan mobil rombongan kepala polisi resort Cember, komandan distrik militer, komandan artileri medan, dan kepala staf distrik militer tampak memasuki halaman batalion infantry Raider Kostra 515 Tanggul untuk mengadakan olahraga bersama. Dimulai dengan sepak bola, dilanjutkan dengan bermain tenis. Selain itu, menuju lapangan tembak di belakang markas Yonif 515. Sebelum latihan menembak, Kapolres memberikan cindera mata yang diberikan langsung kepada Danyon 515 Tanggul. Senjata yang digunakan adalah senapan serbu atau SS2V4 yang memiliki jarak tembak efektif sampai 500 meter. Serta senjata penembak runduk untuk sniper jenis SPR-2 dengan jarak tembak efektif sampai 2 kilometer. Selanjutnya, mereka menuju air terjun antrokan di desa Manggisan Tanggul. Setelah naik truk, rombongan baik Kapolres, Dandim, dan Armet, Kasdim, juga Danyon berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Sampai di tujuan, sebagian langsung mandi di bawah air terjun untuk menikmati segarnya air sungai lereng Gunung Argo Puro yang jernih. Menurut Komandan Batalion Infantri 515 Kostera Tanggul, Mayor Infantri Tony Oki Priono, destinasi wisata air terjun antrokan di desa Manggisan Tanggul ini sangat potensial untuk menjadi obyek favorit wisatawan jika dikelola dengan optimal melalui perbaikan infrastruktur. Siang hari ini kita bersama dengan Polres Jember dan juga bekarkan dari Kodim, dari Gunung Arba juga bersama-sama menyelenggarakan olahraga bersama. Imbauan kemendan terkait pedal keadaan ke depan dan apan dan kira-kira itu. Semoga berjalan aman, lancar, dan sukses untuk seluruh warga masyarakat Jember.